Alhamdulillah Waktu yang Allah percayakan Tuhan adalah Sang empunya waktu Dialah yang menciptakan waktu Kejadian 1 Ayat yang ke-14 Untuk digunakan oleh Manusia Dan setiap kita mempunyai Waktu yang sama yaitu 24 jam setiap hari Namun yang membedakan Antara orang yang satu dengan yang lainnya Adalah penggunaannya Ada yang menggunakannya Dengan bijaksana Tetapi ada juga yang sembarangan Bagaimana kita menggunakan waktu Tergantung pada Pemahaman kita tentang Waktu itu sendiri Waktu itu berjalan di luar kemampuan Dan Kuasa dari kita Tidak dapat ditambah Atau dikurangi Tetapi yang dapat kita lakukan adalah Mengelola waktu Memanfaatkannya dengan penuh Tanggung jawab Ada pepatah yang berkata Waktu adalah uang Kebanyakan orang setuju Dengan pepatah tersebut Orang Membayangkan bahwa Waktu hidupnya adalah Kesempatan Untuk Memperbanyak Mengeruk Uang sebanyak-banyaknya Padahal Waktu tidak identik dengan uang Kalaupun Uang itu dimaksudkan Sebagai simbol Sesuatu yang berharga Simbol itu Kurang tepat Karena waktu Jauh lebih berharga Daripada uang Kalau uang hilang Kita masih bisa Mencarinya Tetapi Kalau waktu yang hilang Kita tidak bisa Menggunakan uang Untuk membelinya Ya puji Tuhan Dalam Mekotba 3 Ayat yang ke-1 Dikatakan Untuk segala sesuatu Ada masanya Untuk apapun Di bawah langit Ada waktunya Jelas bahwa Segala sesuatu dunia ini Didesain Dengan waktu yang tepat Termasuk Di dalamnya Hidup setiap orang Tuhan tidak pernah Bekerja Di luar waktunya Karena itu Jika kita tidak Mengerti Pola kerja Allah Kita akan bekerja Secara sembarangan Dan Tidak bisa menghargai Waktu-waktu Yang Tuhan berikan Itulah sebabnya Musa Katakan Dalam Masmur 90 ayat yang ke-12 Ajarlah kami Menghitung Hari-hari kami Sedemikian rupa Hingga kami Beroleh Hati yang bijaksana Dari ayat itu Maka kita akan belajar Tentang tiga hal Yang pertama Kita harus Memiliki hati Yang bijaksana Musa meminta Hati yang bijaksana Bukan pikiran Yang cerdas Karena Kebijaksanaan Bukanlah sekedar Pengetahuan Di kepala kita Tetapi Dalam hati Kebijaksanaan adalah Tidak sama dengan Pengetahuan Kita bisa Mengumpulkan pengetahuan Dengan belajar Dari berbagai sumber Tetapi Kebijaksanaan Melampaui Koleksi pengetahuan Kebijaksanaan adalah Kemampuan Untuk merasakan Memikirkan Menilai Menimbang Dan membuat Sebuah keputusan Secara tepat dan benar Dan Kebijaksanaan sejati Memiliki Hubungan Dengan Allah Dalam Pondasi Takut akan Tuhan Seperti yang tertulis dalam Amsal 9 Ayat yang ke 10 Permuluan hikmat adalah Takut akan Tuhan Dan mengenal yang mahat tinggi Adalah Pengertian Yang kedua Kita juga harus Menyadari Bahwa waktu kita di bumi ini Terbatas adanya Masa hidup kami 70 tahun Dan jika kami kuat 80 tahun Dan kebanggannya adalah Kesukaran Dan penderitaan Sebab Berlalunya Buru-buru Dan kami Melayang lenyap Masmur 90 Ayat yang ke 10 Jadi walaupun Kita mungkin Masih akan hidup Berpuluh-puluh tahun Pada kenyataannya Hidup ini Seperti rumput Yang bertumbuh Di waktu pagi Berkembang Dan bertumbuh Di waktu petang Lisut dan layu Hidup yang paling lama pun Akan berakhir Dan singkat sekali Bila dibandingkan Dengan Kekalan Oleh sebab itu Pergunakanlah Waktu kita Yang masih ada ini Dengan Sebaik-baiknya Puji Tuhan Yang ketiga Kita juga harus Memiliki Management Waktu Management Waktu Adalah Tindakan Atau proses Perencanaan Dan secara sadar Melakukan Kontrol Atas jumlah Waktu Yang dihabiskan Untuk kegiatan Tertentu Terutama Untuk meningkatkan Efektivitas Efesiensi Atau produktivitas Management Waktu Sangatlah penting Karena bagaimana Kita Menggunakan Waktu kita Akan Sangat mempengaruhi Masa depan kita Sebab Dengan Management Waktu Yang baik Seluruh kegiatan Dapat terjatuhal Rapi Dan semuanya Terselesaikan Management Waktu Dapat dilihat Sebagai Proses Hari demi hari Yang direncanakan Dan dikendalikan Ya puji Tuhan Ya kita mau Mempergunakan Waktu Dengan sebaik-baiknya Sesuai Dengan Kendak Tuhan Ya management Waktu ini Bukanlah suatu pilihan Tetapi Management Waktu Adalah suatu Keharusan Ya Untuk Tujuan Meningkatkan Hidup Damai Dan Memuaskan Juga untuk Menjaga Kesehatan Yang baik Juga untuk Meningkatkan Pelayanan Yang dari Allah Sebagai Karunia Dan Kesempatan Ya dikatakan Oleh seorang toko Yang bernama Charles Spurgeon Mengatakan Orang bijak Mencari Peluang Orang biasa Menunggu Kesempatan Sementara Orang bodoh Mengabaikan Kesempatan Mari Biar hari-hari Yang masih Tuhan Berikan kepada kita Kita mau berusaha Untuk Ya memahami Hakikat waktu Sehingga kita dapat Menghargai Dan memanfaatkannya Dengan bijak Sehingga Boleh berdaya guna Bagi kehidupan kita Kehidupan sesama Dan juga Bagi kemuliaan Bagi nama Tuhan Puji Tuhan Tuhan berkati kita sekalian Kita satu dalam doa Banyak terima kasih Tuhan Kami sudah dengarkan Berita firman Tuhan Biarlah Kami boleh memiliki hati Yang bijaksana Kami mau selalu berjalan Waktu yang ada Seturuh dengan firman Tuhan Berkati Semua umatmu Aktivitas di hari yang baru ini Tuhan Pimpin Sertai Lindungi Bahkan Jaga kami semuanya Tuhan Berkati pekerjaan Kesehatan Pelayanan Masa depan Cita-cita kami Kau adakan dengan luar biasa Tuhan Terima kasih banyak Bagi surga Terlebih Tuhan Tolong Tuhan Yang senantiasa Tuhan Apapun Yang kami rencanakan Bersama dengan Tuhan Ada keberhasilan Ada keberuntungan Ada berkat-berkat Tuhan Yang masukin di hari yang baru Dengan penulis Ucapkan syukur Dalam nombatnya Yesus Kristus Puji Tuhan Haleluya Amin Selamat pagi Tuhan berkati kita sekalian Terima kasih